Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazhi Fadhala bani adam Bil'ilmi wal'amal Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal Wa ala alihi wa ashabihi ahli sudqi wal kamal Amma ba'd Sahabat Wali Sangatifi dimanapun berada yang insyaallah calon penghuni surga rahimakumullah Pada bulan ramadhan ini Banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan Salah satunya adalah membaca Al-Quran Di bulan ramadhan ini berpuasa dan membaca Al-Quran adalah dua hal yang saling jalan beriringan Apalagi di bulan ramadhan ini di bulan yang istimewa ini Tepat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk yang pertama kali di dunia Oleh sebab itu Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan ramadhan Hadirin Banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran di bulan ramadhan Salah satunya yang pertama Ya'ni barang siapa yang membaca Al-Quran Maka kelak di hari kiamat Ia akan diberi pertolongan Ia akan diberi syafaat oleh Al-Quran Sebagaimana hadisnya Bacalah Al-Quran Karena kelak ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya Keutamaan yang kedua Ya'ni dengan membaca Al-Quran Maka kita semua akan mendapatkan kebaikan berlipat-lipat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana hadisnya Sebagaimana hadisnya Ta'allamu hadhal Qur'an Fa'innakum tu'jaru nabi tilawati Bikulli harfin asroh hasanatin Ama inni la'akul bialif lamim Walakin bialifin walamin wamimin bikulli harfin asroh hasanatin Pelajarilah Al-Quran ini Karena kalian akan diganjar Dengan membacanya setiap hurufnya Sepuluh kebaikan Aku tidak mengatakan ini untuk Alif Lamim Akan tetapi untuk Alif Untuk Lamim Untuk Lam Untuk Mim Setiap hurufnya Sepuluh kebaikan Dan keutamaan yang terakhir Ya'ni dengan membaca Al-Quran Kelak di surga Kita akan dikumpulkan dengan para malaikat Sebagaimana hadisnya Hadirin yang berbahagia Subhanallah Terbuka lebar pintu surga Bagi kita semua Yang mau berlomba-lomba Mengumpulkan pahala Di bulan Ramadan ini Maka dari itu Marilah kita gunakan Akhir-akhir bulan Ramadan ini Dengan perbanyak membaca Al-Quran Dan melakukan amal baik lainnya Sekian yang dapat saya sampaikan Akhir kata Unzir maqala Walah tanzir manqala Akhirul kalam Walafwa minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih